Hai hai hai, halo semuanya Teman-teman, Wike Official 31 Di videoku kali ini, aku ingin men-share Hobi memasakku Kali ini, aku ingin membuat Lauk dari bahan olahan Ikan kembung yang enak banget rasanya Yaitu Ikan kembung bumbu bali Sebelumnya, bagi kalian yang baru saja mampir Di channel Youtube Wike Official 31 Jangan lupa kalian dukung channel ini Agar lebih berkembang lagi Dan agar kami lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Dan menghibur Atau menginspirasi Jangan lupa kalian subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Bagi kalian yang sudah subscribe Dan selalu mendukung channel Wike Official 31 Saya ucapkan terima kasih Langsung saja yuk ke cara pembuatannya Simak videonya hingga selesai ya Langkah pertama Siapkan ikan kembung Yang telah dibersihkan Dan dipotong menjadi dua Lalu taburkan dengan garam Dan juga perasan jeruk nipis Kemudian marinasi Lalu diamkan ikan kembung yang telah dimarinasi Sekitar kurang lebih 15 menit Lalu tambahkan dengan sedikit lada bubuk Setelah didiamkan kurang lebih 15 menit Lalu cuci kembali Ikan kembungnya yang telah dimarinasi Selanjutnya Selanjutnya sisikan terlebih dahulu Kemudian haluskan bawang merah Lalu bawang putih Kemiri Jahe Ini untuk bumbu halusnya ya teman-teman Kemudian cabai merah keriting Untuk jumlah cabainya Bisa kalian sesuaikan saja Jika kalian ingin pedas Bisa kalian tambahkan dengan cabai rawit merah Lalu tambahkan dengan satu buah tomat merah Jika kalian ingin pedas Kemudian tambahkan dengan sedikit air putih Lalu haluskan semua bumbu Jika semua bumbu telah dihaluskan Sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Rajang bawang merah Sisikan bawang merah Kemudian Siapkan satu batang serai Yang telah digeprek Lalu dua lembar daun jeruk Kemudian sisikan terlebih dahulu Selanjutnya Panaskan minyak goreng Kemudian goreng ikan kembung Yang telah dimarinasi Dan didiamkan Serta sudah dicuci bersih Goreng hingga matang ي Fantasik selamat menikmati selamat menikmati untuk menggorengnya gunakan api sedang ya teman-teman selamat menikmati untuk angkat ikan tiriskan terlebih dahulu agar minyak-minyaknya turun jika ikan telah diangkat sisihkan terlebih dahulu selanjutnya tumis bawang merah tumis bawang merah hingga harum dan berwarna kecoklatan jika bawang merah telah harum dan sudah berwarna kecoklatan lalu masukkan bumbu halus lanjut ditumis ya teman-teman bumbu halus beserta bawang gorengnya jika bumbu masih menempel di wadah blender tambahkan dengan sedikit air kocok-kocok lalu campurkan masak kembali selanjutnya tambahkan dengan 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek lalu tambahkan dengan 1 batang serai yang sudah digeprek lanjut ditumis ya teman-teman kemudian tambahkan dengan garam gula pasir dan juga penyedap rasa secukupnya lalu tambahkan dengan sedikit kecap manis kemudian tumis kembali hingga bumbu harum tidak bau langu lagi jika sekiranya bumbu telah harum dan air pun telah menyusut lalu masukkan ikan kembung yang telah digoreng masak kembali aduk-aduk hingga semua ikan kembung terlumuri dengan bumbunya jika sekiranya semua bahan sudah tercampur merata dan rasa pun sudah pas serta sudah matang juga matikan api kompor kemudian angkat sisikan di wadah dan sajikan harum sekali ya teman-teman ikan kembung bumbu balinya untuk penampilan untuk penampilan ikan kembung bumbu balinya terlihat menggugah selera sekali ya teman-teman bumbunya medok dan juga kental enak banget dimakan dengan nasi putih hangat dijamin pasti kalian ketagihan jadi kalian wajib banget coba resep ini cara buatnya sangat mudah dan bumbu-bumbunya cukup cukup gampang ditemui ya teman-teman sangat sederhana bumbu dan bahan-bahannya rasanya pun benar-benar enak sekali ya teman-teman semoga kalian suka dengan videonya semoga dapat bermanfaat menginspirasi menghibur dan semoga bisa menginspirasi untuk jadi ide resep lauk dari bahan olahan ikan kembung terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat mencoba ya resepnya jangan lupa kalian dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan juga agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang dapat bermanfaat menghibur dan menginspirasi terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati